Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la muhammad rasulullah Allah masyali ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Rabbis rsadri Wa asyali amri Selamat pagi Indonesia Selamat pagi sahabatku semua Apa kabar Semoga hari ini Senantiasa anda semua ada dalam keadaan yang Menyenangkan ya Dan selalu dalam naungan rahmat Serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah ya Rabbil Alamin Sahabatku Alhamdulillah pagi ini Saya Yosa dapat kembali hadir bersama anda Selama kurang lebih 90 menit ke depan di acara sehatku Untuk ketemu kita di hari ini Hari Rabu tanggal 13 Zulhizah 1443 Hijriah Atau juga bertempatan dengan tanggal 13 Juli 2022 Acara ini serentak disiarkan di seluruh jaringan di seluruh jaringan radioku network Antara lain Di 104,8 FM Radio Ku Kuningan 92,4 FM Radio Ku Majalengka 104,7 FM Radio Ku Batam 1089 AM Radio Ku Bogor 88 FM Radio Ku Kuburaya Pontianak 89,6 FM Radio Ku Purbalinga 87,6 FM Radio Ku Berok Kalimantan Timur 106,3 FM Radio Ku Martapura Dan 93,6 FM Radio Ku Aceh Dan anda juga bisa mendengarkan acara ini Melalui audio streaming kami Di www.buyayah.org www.radiko.com Dan www.radiko.com Baiklah sahabatku Tema untuk ketemu kita di sehatku kita kali ini Insya Allah kita akan bahas tentang kolesterol ya Bahaya kolesterol Ya sahabatku menderita kolesterol Membuat anda Harus selektif dalam memilih makanan Makanan tertentu Seperti Jeruan Dan daging kambing Ini mengandung kolesterol yang harus Dibatasi asupannya Daging kambing Mengandung beragam nutrisi Yang dibutuhkan oleh tubuh Seperti Protein Lemak Kalium Zat besi Zinc Kalsium Fosfor Folat Vitamin B Vitamin K Dan Vitamin E Kendati mengandung beragam nutrisi tersebut Daging kambing merupakan sumber lemak jenuh Yang jika dikonsumsi terlalu banyak Bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh Ya sahabatku Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio Di sini bersama saya Dr. Haim Birdaus MMR Selaku narasumber kita pagi ini Assalamualaikum dokter Apa kabar sehat ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sehat Kembali kita belajar bersama dokter ini Tentang apa Bahaya kolesterol Berkaitan dengan kemarin Kita bisa menunaikan Ada Ada Banyak kotong kambing Apa Nah ini gimana Apakah betul sangat Sejauh apa sih Bahayanya Jadi kalau kolesterol itu Sebetulnya bicaranya jangka panjang Jangka panjang Iya betul Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama Pagi hari ini Ijin menyapa pendengar Bang Yes Baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bisa belajar bersama kembali di program sehatku Di Rabu pagi Yang dimana di Cirebon Hujan ya Lebat Alhamdulillah Berkah Ya panas pun berkah Hujan pun berkah Jangan lupa ya Jangan sampai Kita mensyukuri hujan Seakan-akan kalau panas itu berarti Bukan sesuatu yang Tidak harus disyukuri Semua keadaan Alhamdulillah Kemarin panas Sekarang hujan Tapi kan kalau hujan itu Bebas debu Bang Yes Alhamdulillah Jalannya itu bersih Jalan bersih Tapi saya tinaik motor kecipratan Alhamdulillah Berarti gugur dulu Peran cipratin orang Nah sekarang cipratin orang Alhamdulillah Berarti sudah dikurangi itu dosanya Semoga para pendengar semua Dalam keadaan sehat Walafiat Sehat fisik Sehat raga Sehat jasmani Dan walafiat Fisik yang sehat Yang sehat ini Mampu kita gunakan Untuk beribadah Untuk melakukan kebaikan Untuk meraih Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Semoga guru kita Buya ayahnya Dan keluarga Diberikan sehat Walafiat Umur panjang Dan ketaatan Dimudahkan semua urusannya Urusan dunia Urusan akhirat Utamanya urusan dakwahnya Amin Allahumma amin Amin Temanya Kambing sapi ya Kambing sapi Kolesterol Sebetulnya ini harus dibahas Sebelum idul adha Cuma tidak apa-apa Jadi Seberapa bahayanya sih Kolesterol itu terhadap Kesehatan Lalu Kalau makan Kambing dan sapi itu Apakah iya Dapat Serta-merta langsung Kolesterolnya naik Nah kita akan bahas ya Jadi kolesterol itu adalah Lemak darah Jadi di darah itu Ada sel darah merah Ada sel darah putih Dan salah satunya Ada Ada lemak darah Yaitu kolesterol Dan kolesterol ini Sebetulnya Suatu bagian Dari tubuh kita Yang sangat penting Dan vital Kalau tidak ada kolesterol Ya tubuh kita Tidak bisa bermetabolisme Jadi Metabolisme tubuh kita Juga Masih mengandalkan Kolesterol Jadi harus ada Jadi Salah juga Kalau Seseorang Diet Rendah kolesterol Tetapi Melampaui batas Begitu Ya tubuh kita Tetap Butuh kolesterol Nah Tetapi Dalam jumlah tertentu Nah baru Ini berpotensi Untuk Mendatangkan Masalah kesehatan Tetapi Ini pun Jangka panjang Jadi kalau Misalkan Kemarin Bang Yos Hilaf Makan kambingnya Kebanyakan Itu tidak masalah Yang penting Tidak 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 Setiap waktu Ya Ya Kan besoknya Kan makan sayur banyak Makan buah banyak Kan begitu Sayur sob Tapi dagingnya Daging kambing lagi Dan Saya husnudan Bang Yos makan kambingnya Itu karena Karena Apa ya Ngalak berkah Ya Makan daging kambing Oh daging kambing Ya Ingin 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 ngambil Keberkahan Dari hewan kurban Sehingga Sehingga Makannya sangat lahap Dan banyak Husnudannya begitu Padahal sedoyan Jadi Ingin ngambil Keberkahan Nah Apakah Apakah Ya Daging kambing Dan sapi Ini meningkatkan kolesterol Ya Memang Memang Salah satu sumber Kolesterol Ya Adalah Daging Begitu Dan Tinggi mana Kolesterol Dan Eh Kolesterolnya sapi Dan Kambing Kalau dari data Tergantung Yang kita makan Ya Kalau dagingnya Yang bagus Yang dagingnya Bersih dari lemak Ya Kolesterolnya Tentunya Lebih Sehat Lah Begitu Ya Dan Kambing Dan kolesterol Eh Dan Sapi itu Ya Ya Sebelas Dua belas Tidak terlalu Beda jauh Kalau Untuk kolesterolnya Hampir sama Kalau pernah saya Baca ya Di literatur Dan Yang bedanya Ada lemaknya Saja Ya Lemak Lemak Kambing Lebih tinggi Dan Sebetulnya Daging Kambing Dan sapi Ini Makanan Penting Untuk Kesehatan Kita Yang Yang salah Itu yang Berlebihan Yang Berlebihan Dan yang salah Itu yang Gak pernah Makan Sama Sekali Lebih Salah Lagi Ya Tapi Di sesuka Dan kondisi Kalau misalkan Seseorang Yang sedang Memang Kata dokter Memang harus Menghindari Kolesterol Ya sudah Hindari dulu Makan Kambing Dan Makan Daging Sapinya Tetapi Ini Kita Bicara Untuk Orang Normal Jadi Daging Daging Itu Sumber Protein Hewani Jadi Jangan Sampai Kita Menghindari Sesuatu Yang Sebetulnya Ada maslahat Yang besar Untuk Kita Yang Sekalipun Orang Yang sedang Menghindari Kolesterol Jadi Tetap Sekali Kali Makan Daging Karena Tetap Harus Punya Sumber Protein Hewani Sumber Kolesterol Yang Aman Jangan Sampai Kita Menghindari Kolesterol Tapi Masuk Ke Malnutrisi Gizi Buruk Kenapa Kalau Tidak Makan Telur Kata Dokter Kolesterol Tapi Akhirnya Kemudian Apa Namanya Hipoalbumin Protein Di Tubuhnya Tidak Ada Kemudian Malnutrisi Jadi Menghindari Suatu Kemudrotan Masuk Kemudrotan Yang Lebih Besar Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Kita Harus Bijak Kadang Menghindari Suatu Kemudrotan Hanya Untuk Kemudian Datang Mudrotan Lebih Besar Nah Disini Kita Harus Bijak Harus Melihat Untung ruginya Seperti Itu Kita Sering Kemarin Sore Ada Pasien Udah Sepuh Beliau Tanya Dokter Saya Pengen Makan Daging Dokter Cuma Tidak Boleh Sama Anak Saya Kan Begitu Ya Karena Kata Dokter Tidak Boleh Kolesterol Begitu Sehingga Ditapsirkan Oleh Anaknya Ibunya Tidak Boleh Makan Daging Begitu Saya Bilang Bahwa Makan Daging Bismillah Boleh Yang Tidak Boleh Berlebihan Dan Rasa Bahagianya Seorang Ibu Karena Dipenuhi Permintaannya Itu Lebih Lebih Baik Karena Hormon Sehat Keluar Lebih Bahagia Lebih Senang Lebih Merasa Diperhatikan Daripada Ini Dilarang Itu Dilarang Secara Psikologis Mengganggu Psikologis Ibu Tersebut Jadi Rasa Bahagianya Itu Yang Membuat Ibunya Jadi Ceria Senang Dan Itu Lebih Sehat Daripada Harus Disiplin Tidak Makan Daging Sama Sekali Begitu Jadi Disini Harus Bijak Seperti Itu Jangan Sampai Menghindari Sesuatu Yang Mudorot Tetapi Mendatangkan Mudorot Yang Dua Kelipat Dan Dokter Tadi Mengatakan Kolesterol Itu Untuk Masalah Kesehatan Jangka Panjang Seperti Apa Kolesterol Dapat Merugikan Kesehatan Kita Kan Begitu Pertanyaannya Jadi Kolesterol Tadi Berguna Untuk 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 Metabolisme Tubuh Cuma Dalam Dalam Ukuran Yang Normal Jadi Kolesterol Sebagai Bahan Ini Bahan Enzim Bahan Bahan Apa Sumber Metabolisme Tubuh Kita Kalau Dibutuhkan Juga Ya Sangat Dibutuhkan Empedu Itu Dari Kolesterol Enzim Enzim Dari Kolesterol Dan Metabolisme Tubuh Kita Tidak Bisa Lepas Dari Kolesterol Kalau Kolesterol Nggak Ada Kita Akan Lemas Kemudian Metabolismenya Terganggu Kita Tidak Akan Sehat Juga Jadi Harus Makan Kolesterol Itu Cuma Yang Tidak Boleh Berlebihan Nah Jika Berlebihan Apa Yang Terjadi Jadi Begini Pembuluh Darah Kita Itu Normalnya Dindingnya Ya Bersih Begitu Seperti Seperti Halnya Bang Yos Beli Selang Baru Kan Ya Dindingnya Bersih Masih bersih Kelihatan Selangnya Kan Gitu Tapi Kemudian Kalau Dialiri Lemak Setiap Hari Maka Apa Yang Terjadi Seminggu Dua Minggu Sebulan Dua Bulan Dua Tahun Sepuluh Tahun Ya Nanti Akan Ada Lemak Lemak Yang Menempel Itulah Lemak Darah Yang Berlebihan Maka Akan Nempel Di Dinding Pembuluh Darah Hidup Obesitas Diabetes Kalau ada Itu semua Menyumbang 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 Yang Menempel Di Dinding Pembuluh Darah Kita Sehingga Dalam Jangka Waktu Mungkin Puluhan Tahun Maka Dindingnya Itu Sudah Jadi Tadinya Kelihatan Dinding Pembuluh Darah Mungkin Jadinya Cuma Lemak Saja Yang Kelihatan Jadi Terjadilah Penyempitan Pembuluh Darah Arteris Klerosis Nah Kalau Sudah Demikian Ya Sudah Tinggal Kita Panen Keluhan Panen Keluhan Jadi Kalau Ada Orang Bergeya Hidup Belum Sehat Masih Merokok Kurang Olahraga Obesitas Stres Begadang Ya Silahkan Saja Memang Memang Kalau Masih Dalam Periode Menabung Plak Menabung Tadi Kotoran Di Dinding Pembuluh Darah Keluhan Keluhannya Belum Muncul Karena Aliran Darah Masih Lancar Oksigen Dan Nutrisi Masih Mengalir Dengan Sempurna Masih Diterima oleh Sel-sel Yang Membutuhkan Begitu Masih Sempurna Nah Tetapi Tadi Puluhan Tahun Kebiasaan Tersebut Menjadikan Nah Tempat Mengalirnya Darah Itu Sehingga Menyempit Menyempit Nah Mulailah Oksigen Nutrisi Kurang Optimal Sampai Kesel Sampai Kesel Sarap Sampai Kesel Otak Sampai Kesel Organ-organ Tubuh Kita Yang Vital Ya Sudah Kalau sudah Begitu Nah Baru Panen Panen Itu kalau istilah Di awam Komplikasi Komplikasi Gejala Awalnya Sebetulnya Bisa Dilihat Dari Kalau di awal Itu ya Kesemutan Mudah Kebas Capek Itu Salah Satu Salah Satu Bahwa Aliran Darah Sudah Mulai Tidak Lancar Maka Kita Harus Medical Checkup Dilihat Kolesterol Dan Lain-lainnya Baik Kita Perlu Kelancaran Dan Hari ini Harus Break Sebentar Kita Nanti Sambung Lagi Di Perbincangan Berikutnya Dan Untuk Anda Yang Mau Bertanya-tanya Silahkan Anda Bisa Gunakan Telepon Di 085 2847 00 147 Untuk SMS Atau WhatsApp Anda Bisa Gunakan 0813 2 146 10 79 Untuk Facebook Anda Bisa Ketika Radek Kucerbon Dan Anda Bisa Bertanya Di Sama Kami Segera Kembali Terima kasih Sama kami Di program Sehatku Dari Radio Network Kami Undang Anda Untuk Bisa Berinteraksi Di Acara Ini Untuk Telepon Anda Bisa Gunakan 085 284 700 147 SMS Atau WhatsApp Di 081 321 461 079 Untuk Facebook Anda Bisa Ketika Radek Kucerbon Dan Jangan Lupa Ucapkan Salam Salam Serta Cantumkan Nama Anda Dan Juga Domusiri Anda Baru Pertanyaan Anda Baik Kita Masih Membahas Tentang Bahaya Kolesterol Oke Tadi Sampai Dimana Kita Sempat Beristirahat Tadi Kita Bicara Kenapa Kolesterol Secara Jangka Panjang Dapat Mengakibatkan Masalah Kesehatan Kan Tadi Jadi Kita Ulang Lagi Bahwa Kolesterol Itu Nanti Akan Membuat Dinding Pembuluh Darah Kita Makin Menebal Sehingga Ruang Untuk Mengalirnya Darah Itu Semakin Menyempit Jadi Penyempitan Pembuluh Darah Kalau Sudah Seperti Ini Maka Oksigen Nutrisi Itu Sudah Mulai Terganggu Itu Jadi Nanti Kejalannya Kesemutan Baal Kebas Mudah Lelah Nah Itu Sudah Mulai Maka Sebetulnya Pentingnya MCU Medical Checkup Itu Adalah Bukan Mencari Penyakit Tetapi Untuk Mengetahui Keadaan Kesehatan Kita Sedini Mungkin Sebelum Kita Sakit Begitu Sebelum Panen Penyakit Jadi Medical Checkup Itu Adalah Untuk Preventive Sebetulnya Preventive Jadi Mencheck Up Kalau Kendaraan Bermotor Tune Up Jadi Jangan Nunggu Mogok Ke Bengkel Itu Tetapi Kita Harus Mengetahui Barangkali Ada yang Mulai Aus Barangkali Ada yang Berpotensi Rusak Di jalan Kita bisa Antisipasi Begitupun Tubuh Jadi Namanya Penyakit Itu Secara Sunatullah Bisa Diprediksi Bisa Diprediksi Sehingga Bisa Diantisipasi Nah Jika Misalkan Seseorang Masih Dalam Kondisi Bugar Sehat Tetapi Kolesterolnya Ternyata Tinggi Artinya Sudah Nanti Dapat Edukasi Bagaimana Untuk Pasien Tersebut Oh Harus Mulai Olahraga Mulai Dihitung Olahraganya Selama Ini Bagaimana Ternyata Jarang Olahraga Ternyata Cuma Sebulan Sekali Ternyata Obesitas Begitu Jadi Nanti Ada Koreksi Semuanya Ada Koreksi Jadi Nanti Banyak Olahraga Kemudian Makanan Dievaluasi Selama Ini Makannya Bagaimana Gaya Hidupnya Bagaimana Seperti Itu Kemudian Kebiasaan Kebiasaan Mungkin Tidur Larut Malamnya Atau Mungkin Aktifitasnya Barangkali Melampaui Batas Nah Itu Semua Akan Dikoreksi Sehingga Dengan Kita Mengetahui Keadaan Tubuh Kita Sebelum Sakit Kita Akan Insyaallah Berusaha Menghindar Sakit Begitu Dan Itu Kewajiban Jadi Begini Kalau Sehat Dan Sakit Itu Takdir Dari Allah Tetapi Itu Wilayah Allah Wilayah Kita Wilayah Usaha Ikhtiar Kalau Tidak Ikhtiar Kita Dosa Begitu Jadi Semua Usaha Kita Amalan Kita Untuk Menuju Yang Kita Duga Menuju Sehat Itu Jadi Sebuah Amal Soleh Pahala Buat Kita Seperti Itu Dan Jika Kita Tahu Ada Kebiasaan Yang Buruk Untuk Kesehatan Kita Kita Lakukan Itu Sebetulnya Dosa Karena Kita Membiarkan Suatu Kemudrotan Yang Bisa Terjadi Pada Diri Kita Membahayakan Diri Sendiri Tidak Boleh Tidak Boleh Tapi Kalau Tidak Tahu Ya Itu Aman Kalau Tidak Tahu Aman Paling Nanti Kalau Tidak Tahu Akhirnya Apa Kita Melakukan Sesuatu Yang Merugikan Kesehatan Kita Tidak Sadar Bahwa Itu Merugikan Kesehatan Jadi Ruginya Itu Saja Tapi Kalau Kita Sudah Tahu Itu Bahaya Kemudian Kita Lakukan Kita Sedang Merugikan Diri Sendiri Baik Secara Fisik Nanti Kita Panen Keluhan Dan Secara Kita Meninggalkan Ikhtiar Kan Begitu Nah Oleh sebab Itu Pentingnya Kita Mengetahui Mengetahui Keadaan Kita Sedini Mungkin Sehingga Kita Bisa Mengantisipasi Penyakit-penyakit Yang Kita Bisa Hindari Sebetulnya Jadi Hampir Semua Penyakit Kita Bisa Ikhtiar Untuk Menghindarinya Ada pun Kalau Misalkan Dokter Tetangga Saya Olahraganya Rajin Dokter Makanya Sehat Tapi Setruk Juga Itu Lain Hal Kan Begitu Berarti Kita Harusnya Iri Sama Tetangga Kita Sudah Amalnya Banyak Untuk Ikhtiar Sehat Tapi Sakit Juga Itu Rezeki Begitu Jadi Kalau Sakit Kok Bukan Keinginan Bukan Sengaja Itu Rezeki Juga Rahmat Dari Allah Begitu Karena Pada Orang Sakit Itu Dihilangkannya Dosa Diangkatnya Derajat Kan Begitu Seperti Itu Asalkan Jangan Sakit Yang Disengaja Kalau Sakit Yang Dicari Cari Tidak Berlaku Itu Kecuali Tapi Diinsafi Kan Begitu Obat Jadi Kita Wajib Berupaya Untuk Sehat Tadi Kalau Sudah Terjadi Penyempitan Pemuluh Darah Apa Yang Terjadi Tadi Kan Kalau Gejala Ringannya Kesemutan Kebas Baal Mudah Capek Mudah Nah Yang Parah Apa Nah Nanti Menuju Kerusakan Organ Satu Persatu Organ Vital Kita Rusak Mata Kemudian Ginjal Jantung Kemudian Otak Kita Itu Semua Dapat Efek Buruk Dari Tadi Penyempitan Pemuluh Darah Tadi Karena Dari Satu Sisi Tekanan Darahnya Pasti Naik Yang Kedua Asupan Oksigen Dan Nutrisinya Pasti Tidak Optimal Begitu Sampai Nanti Kemudian Ada Titik Terminal Titik Terminal Titik Akhir Dari Perjalanan Itu Semua Itu Apa Bisa Saja Penebalan Dinding Pemuluh Darah Tadi Plak Plak Tadi Bisa Lepas Dan Itu Bisa Terhanyut Bawa Aliran Darah Kemudian Menyumbat Di Pemuluh Darah Yang Kecil Yang Kapiler Kalau Menyumbat Di Jantung Terjadi Serangan Jantung Kalau Fatal Bisa Kematian Kalau Tidak Fatal Biasanya Ada Operasi Ada Bikin Bepas Pasang Ring Pasang Cincin Macam Kalau Di Otak Itu Nanti Setruk Jadi Fatal Juga Jadi Perjalanan Panjang Dari Kebiasaan Kita Yang Buruk Itu Bisa Fatal Seperti Itu Lebih Baik Jangan Menunda Untuk Hidup Sehat Bergaya Hidup Sehat Seperti Itu Menunda Hidup Sehat Sebenarnya Tidak Harus Kita Lakukan Jadi Biasanya Mulai Besok Sajalah Makan Sayur Minum Air Putih Yang Banyak Mulai Besok Sajalah Oh Tahun Depan Awal Tahun Seperti Itu Terus Begitu Untuk Sehat Dimulai Saat Ini Jadi Koreksi Saja Bagaimana Pola Makan Kita Bagaimana Gaya Hidup Kita Pola Istirahat Kita Bagaimana Kita Sehari Hari Kita Lebih Banyak Stresnya Apa Gembiranya Lebih Banyak Bersyukurnya Atau Lebih Banyak Mengeluhnya Itu Ada Pengaruhnya Juga Begitu Dan Itu Stadium Stadium Stasiun Terminal Stasiun Stadium Akhir Nanti Tergantung Juga Kalau Yang Sumbatannya Sampai Parah Kematian Tapi Kalau Yang Ringan Akhirnya Kita Tidak Produktif Akhirnya Orang Setru Kan Tidak Bisa Aktif Tidak Bisa Produktif Sehingga Sakit Tergantung Tadi Sumbatannya Dimana Jadi Setruk Itu Begini Kalau Sumbatannya Di fungsi Bicara Nanti Kemudian Bicaranya Terganggu Kalau Sumbatannya Itu Ada Di bagian Otak Yang Fungsi Motorik Gerakan Nanti Ada Gerakan Sebelah Begitu Karena Tadi Bagian Tersebut Tidak Dapat Suplai Oksigen Dan Nutrisi Sehingga Selnya Mati Selnya Rusak Begitu Seperti Itu Baik Kita sudah Banyak Bicara Tentang Kolesterol Tadi Ini Dan Kita Coba Untuk Membacakan Beberapa Pertanyaan Dake Ini Pertanyaan Ini Sebetulnya Bukan Datang Hari Ini Tapi Boleh Datang Di Minggu Kemarin Namun Sayangnya Belum Sempat Terbacakan Dan Mudah-mudahan Saya berharap Yang mengirim Pertanyaan Ini Pun Mendengarkan Hari Ini Dari Dengan Nomor WA Di belakang Oh nomor Telepon Ya Nomor WA 341 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah Wasalli 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 Di Di luar Tema Ini Dengan Umi Azam Di Aceh Saya Seorang Ibu Rumah Tangga Usia 40 Tahun Saya Sudah Dua Kali Operasi Karena Mastitis TB Sudah Melakukan Pengobatan Selama 6 Bulan Dan Sekarang Terasa Nyiri Lagi Mastitis Mastitis TB Bisa Berulang Ya Dok Apa Yang Harus Saya Lakukan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebetulnya Bukan Berulang Kemungkinan Kemungkinan Ya Pengobatan TBC Belum Tuntas Itu Saja Jadi 6 Bulan Itu Adalah Pengobatan Minimal Yang Harus Kemudian Di Akhir Bulan Keenam Itu Dievaluasi Apakah Perlu Lanjutan Tambahan Pengobatan Atau Tidak Bisa Saja Seseorang Itu Ditambah 3 Bulan Bisa Ditambah 6 Bulan Bahkan Nanti Dites Lagi Di Akhir Bulan Pengobatannya Kalau Memang Masih Perlu Pengobatan Terus Pengobatan Begitu Nah Kok Bisa Begitu Dokter Jadi Begini Kalau Obat Itu Tidak Berjuang Sendiri Jadi Obat Itu Berjuang Dengan Apa Dengan Daya Tahan Tubuh Kita Dengan Kemudian Kebiasaan Kebiasaan Sehat Kita Kualitas Istirahat Banyak Faktor Jadi Kalau Misalkan Kita Sakit Lalu Kita Kemudian Hanya Mengandalkan Obat Saja Tidak Bisa Jadi Harus Tetap Bahwa Yang Jadi Ujung Tombak Dari Melawan Kuman Dan Bakteri Itu Adalah Daya Tahan Tubuh Kita Obat Itu Membantu Saja Begitu Jadi Untuk Ibu Sarannya Sarannya Tetap Kedokter Yang Tempat Ibu Kontrol Dan Terapi Dan Ibu Ungkapkan Saja Keluhannya Dan Nanti Biasanya Dokter Akan Melakukan Pemeriksaan Dan Nanti Akan Sesuai Dengan Hasil Pemeriksaannya Kalau Memang Harus Pengobatan Ulang Ulang Kalau Sempat Berhenti Kalau Harus Lanjut Karena Obatnya Belum Putus Nanti Dilanjutkan Dan Tidak Usah Cemas Dan Panik Banyak Kok Yang Sampai Harus Satu Tahun Atau Satu Tahun Setengah Diobati Terus Seperti Itu Dan Kalau Perlu Nanti Biasanya Dokter Kalau Melihat Ini Juga Apa Sensitifitas Bakterinya Apakah Masih Jangan Resisten Terhadap Obat Begitu Jadi Ibu Jangan Pindah Dokter Tetap Ke Dokter Tempat Ibu Terapi Seperti Itu Insyaallah Itu Bagian Dari Ihtiar Jadi Dan Ini Apakah Karena Tidak Cocok Baik Untuk Umi Azam Di Aceh Semoga Jawaban Dada Bisa Membantu Tadi Kemudian Ada Lagi Dari Nomor Akhir 6247 Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Dokter Ini Saya Ibu Siti Amsiah Yang Tiga Minggu Lalu Silaturahmi Ke Eliasa Medika Usia Saya 49 Tahun Sepertinya Saya Sakit Apa ini Pelantar Vaschitis Berdasarkan Apa yang Saya Rasa Dan Dari Artikel Banyak Dokter Yang Saya Baca Di Youtube Dan Dari Artikel Tersebut Kabarnya Belum Ada Obat Yang Tepat Untuk Penyakit Ini Pertanyaan Saya Dok Ini Mengapa Pihak Yang Berkompeten Tidak Segera Buat Obat Yang Tepat Mengingat Ponderitanya Itu Banyak Seperti Tetangga Saya Meski Langsing Atau Kurus Beliau Terkena Penyakit Yang Sama Dengan Saya Terima kasih Banyak Sebelumnya Atas Atas Jawabannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Semua itu Ada proses Semua itu Ada hikmah Tidak Semua yang Kita inginkan Terus Kita Dapatkan Begitu Apalagi Misalkan Menyangkut Dengan Usia Menyangkut Dengan Mungkin Riwayat Kebiasaan Dan Bisa Saja Begini Kita Udah Hidup Sehat Tetangga Kita Hidupnya Gak Hidup Gak Sehat Ya Bisa Saja Kodarullah Kita yang Sakit Tetangga Kita Sehat Terus Padahal Misalkan Perokok Berat Gak Pernah Tidur Makan Seinget Mungkin Malah Minum Alkohol Bisa Saja Kita Mungkin Sering Sakit Tetangga Kita Enggak Padahal Secara Kebiasaan Mungkin Lebih Semua Ini Perlu Hikmah Jadi Apa Ya Pertama Jika Sakit Gini Semakin Kita Cemas Kita Panik Terhadap Penyakit Kita Itu Sebetulnya Semakin Nyeri Sakit Kita Dan Semakin Mungkin Malah Berkepanjangan Sakit Kita Tidak Ada Kontribusi Positif Untuk Penyembuhan Jadi Yang Pertama Jika Kita Sakit Adalah Kita Cari Hikmah Allah Beri Kita Waktu Untuk Istirahat Sehingga Bisa Lebih Khusuk Lebih Banyak Di Rumah Lebih Banyak Bersama Dan Anak Anak Dengan Cucu Begitu Itu Dulu Jadi Cari Sisi Yang Bisa Diambil Dari Sisi Positif Karena Kalau Kemudian Reaksi Pertamanya Adalah Panik Cemas Itu Justru Makin Nyeri Karena Apa Karena Tadi Dengan Berpikir Yang Positif Itu Kita Akan Mengeluarkan Hormon Hormon Sehat Hormon Enderfin Itu Peredah Nyeri Jadi Kalau Kita Misalkan Ada Penyakit Lalu Kita Panik Itu Makin Nyeri Tapi Kalau Kita Ya Dengan Segala Cara Kita Gimana Caranya Ambil Sudut Pandang Yang Bisa Kita Bersyukur Itu Meredakan Nyeri Meredakan Nyeri Karena Ada Hormon Enderfin Disitu Ya Pertama Itu Dulu Kemudian Lanjutnya Apa Yang Kita Lakukan Saat Kita Sudah Sakit Tentunya Bentuk Sabar Adalah Berobat Kan Begitu Dok Gak Sembuh-sembuh Dokter Berobat Usnudan Juga Berangkatnya Kita Ke Dokter Itu Pun Ibadah Itu Luar Biasa Berangkat Ke Dokter Itu Bentuk Kita Sabar Jadi Ketemu Pendaptaran Antri Belum Lagi Dokter Telat Telat Ya Ibu sabar Disitu Saya juga sabar Kalau tertelat Dan Bisa juga Bisa jadi Bisa sembuh Dan bisa juga Nanti kontrol terus Begitu Ya sudah lah Begitu Dan Kalau Tadi Penyakit Apa namanya Yang ibu keluhkan Tadi Pelantar Fas Apa tadi Itu Fasilitis Ya Itu penyakit apa Dok Ya Ada Kaitannya dengan Faktor usia Juga Faktor usia Kebiasaan Kebiasaan Mungkin Banyak Mungkin Aktivitas yang Tanpa alas kaki Terus Ada Apa Mungkin Beban Beban tubuh Kemudian Juga Faktor lain Banyak Banyak sekali Jadi Faktor-faktor Risiko itu Banyak sekali Bang Yus Dari hal yang Kita tidak duga Yang hanya Kita mungkin Kurang kalsium Kita kurang tidur Kita banyak Terlalu banyak Olahraga Terlalu banyak Diam Juga Sama Semuanya punya Potensi Buruk terhadap Kesehatan kita Jadi Ya sudah Kalau kita sakit Ini karena apa dokter Sudahlah Kata dokter juga Pasti Ya mungkin Disebabkan Faktor usia Faktor kolesterol Juga bisa Kurang gerak Bisa Faktor psikologis Juga bisa Banyak faktor Yang jelas Gini Kalau sakit Ya sudah Kalau untuk Nyiri-nyiri itu Nanti berikan Anti-nyiri Anti-nyiri Kemudian Kalau yang berhubungan Dengan Apa namanya Radang Nyiri-nyiri Nyiri-nyiri Selama dokter Masih memberikan Anti-nyiri Ya sudah Itu saja Anti-nyiri Nanti sambil Menunggu Penyembuhan Sendirinya Nah Biasanya Sembuh itu Tidak sadar Saat kumpul Sama cucu Saat senang Saat gembira Kumat Saat ngelamun Kumat Saat Saat di malam hari Memang begitu Banyak sakit-sakit Degeneratif Sakit tua itu Kalau sedang kumpul Cucu Tidak ada nyirinya Kalau lagi senang Lagi motong kambing Tidak ada nyirinya Tiba-tiba Nanti cucunya pulang Nyirinya datang lagi Semuanya Begitu Dan ini memang begitu Dan berarti obatnya apa Ya cucunya suruh balik lagi Gitu loh Seperti itu Jadi Saran kami Boleh ibu Ke dokter sarap Atau ke dokter ortopedi Dan ya sudah Jangan bosan Dan itu bagian ikhtiar Kalau Kalau belum sembuh Ya sebetulnya Bukan dokternya Salah nulis obat juga Yang bikin dokter nulis juga Itu izin Allah Kita bicara hakikat saja Artinya Dokter itu Memberi obat apapun Itu sudah catatannya Dan catatan itu Ya Izin Allah semuanya Jadi semuanya itu Ya hakikatnya Sebetulnya untuk kita Ihtiar ya Ya seperti itulah Begitu Jadi kita lebih sabar lah Lebih sabar Ya Saran saya Ibu bisa ke dokter Sarap Atau ortopedi Ya begitu Cuma untuk sakit-sakit yang demikian Jangan Jangan Harap Maksudnya gini Jangan berekspektasi Bahwa sekali Ketemu dokter Berapapun obatnya Saya ingin cepat sembuh Gitu Gak bisa Bahwa obat pun Itu bagian dari ihtiar Allah yang mengizinkan Itu obat untuk menyembuhkan Begitu Jadi ya berdoa saja Itu harus sabar Kita juga harus sabar Kalau belum sembuh terus Kalau saya seringkatkan ke pasien Begini Ibu kenapa Tahu gak Ibu kenapa sakit berat sih Saya bilang Karena Saking besarnya upah Yang sudah disiapkan oleh Allah Gitu Buat Ibu ya Detik demi detiknya itu Sabar Dan Sehingga Ibu detik demi detik itu Mencetak pahala Nilai pahala Iya Dibanding orang ngelamun gitu ya Orang Orang menyabari sakit itu luar biasa Ya seperti itu Itu hikmah yang salah satu Yang bisa kita ambil Ya seperti itu Baik kita harus sabar dulu Dan kita nanti akan Teruskan kembali Setelah kami putarkan Beberapa pesan-pesan Berikut ini Anda masih bersama kami Di program Sehatku Radioku Network Dan kita masih belajar Bersama Dr. Firdaus Dengan Tema kita Pagi ini Yaitu Kolesterol Bahaya Bahaya kolesterol Ada yang bilang Ada kolesterol jahat Dan juga ada kolesterol baik Ini gimana sudah Kok ada yang jahat Ada yang baik Ya Kolesterol itu kan ada Istilahnya HDL Ada LDL Ya Yang baik itu HDL Ya Hasan Hasan High density Lipoprotein Kalau yang LDL Itu yang kolesterol jahat Oh L itu ya 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 HDL dan LDL Ya Jadi kalau yang baik Itu ya HDLnya kita harus tinggi Harus tinggi Betul HDLnya Kalau yang Merugikan kesehatan Itu yang LDL Seperti itu Ya mekanismenya Rumit lah Intinya Ya kita mah gini aja Yang buat orang awam Gini aja Kok ada gini aja Ya untuk orang awam Pokoknya gini Makan kolesterol Itu penting Harus Tapi kolesterol yang sehat Ya Jadi misalkan kalau Makan daging Pilih dagingnya yang bebas lemak Daging apa dok Ya bebas lemak kan gini Daging itu kan ada Apa bahasanya lemak itu Gajih ya Putih-putihnya Ya itu jangan dimakan Begitu Tapi enak Itu rejeki kucing Kulit ya Jangan Kulit jangan Iya jerua Nah itu ada kerbuk kulit Ya kalau Kalau di luar negeri itu sudah Sapi itu gak semuanya dimakan Kayak kita kan Iya Bagus lah Jadi hanya Hanya daging yang bagusnya Satu yang dimakan manusia Iya Jeruannya ya Sudah Kalau kita kan Enggak Sampai ususnya pun Dimakan gitu Jero itu yang paling enak Kan begitu Iya Gak ada yang dibuang dari sapi Semuanya Iya Nah itu Nah itu ya maksudnya Kalau kita makan kolesterol Kolesterol yang baik Ya Yang Yang Kolesterol Apa namanya HDL HDL ya Begitu ya Sehingga Sehingga ya Kita lebih sehat lah Begitu Ya kita sedikit-sedikit Kalau kita tadi Bang Yos masih mungkin sering hilaf Karena itu enak Karena yaudah nanti hilaf Besok nanti diet Boleh Cuma ya jangan Kemudian itu jadi kebiasaan Tadi itu ya niatkan bahwa Semua upaya sehat kita Itu adalah ibadah Gitu ya Karena Karena ya Sakit jangan dicari-cari Jangan dicari-cari Kalau kita sudah ihtiar Ingin berusaha sehat Dan kemudian sakit Nah itu ya Sudah itu rejeki kita Kan begitu Ada pertanyaan dok Dari whatsapp Kita coba bacakan dulu Dari Nah ini dari Pendengar kita Yang cukup lama Umi Rina Sebenarnya kalau gak salah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Semoga dokter dan bang Yos Diberikan Kesehatan Diberkahi Dalam segala urusannya Afan Dijini bertanya Kalau makan laging kambing Hampir jarang Tapi Kalau makan Gorengan Asin Yang kecil Satu malamnya Punggung sakit sekali Kepala berat Sebelah Sudah dua kali sakit sekali Kalau nengok itu berat Terima kasih ilmunya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika keluhan-keluhan yang barusan Yang punggung sakit Susah noleh Kemudian Sakit kepala Ya bisa dari kolesterol Tapi bisa juga Bukan dari kolesterol Jadi jangan sampai semua keluhan-keluhan Kita tuh mengkambing hitamkan kolesterol Kasian kolesterol Kasian kambingnya Dituduh terus ya Ya Jangan mengkambing hitam kolesterol Mungkin saja tidur kita tidak nyenyak Mungkin saja kita mungkin seharian capek Ngurusin sesuatu Mungkin saja kita ada cemas Atau mungkin sedang khawatir Gelisah Itu membuat Sarap tegang Sehingga Ya bisa menimbulkan nyeri-nyeri Sakit kepala Susah tidur Seperti itu Jadi ya kolesterol bisa mengakibatkan itu Juga tapi Ya banyak hal juga yang dapat mengakibatkan itu Padahal bukan kolesterolnya Seperti itu Jadi banyak pasien ke Kami itu dikit-dikit minta cek kolesterol Saya bilang Ya sebentar Sakit apa dulu Ini dok Apa leher saya kaku gitu Kolesterol Ya saya tanya Bisa tidur enggak tadi malam Kan begitu Ya Susah tidur dok Ya sudah penyebabnya itu Tapi kalau mau cek kolesterol ya enggak apa-apa Ya sebagai apa ya Medical check up Jadi ingin tahu kolesterolnya Tapi gini Efek buruk dari mengetahui Kalau kolesterolnya normal adalah Ya akhirnya tidak ada Tidak ada peningkatan kualitas gaya hidup Sebetulnya Saat seseorang mengetahui kolesterolnya tinggi Itu Sebetulnya ada nilai positif Akhirnya apa Dia berencana berpikir untuk Berarti saya harus kehidupan sehat Seperti itu Tapi kalau misalkan Jadi besoknya mulai dia olahraga Menyesalkan waktu untuk Untuk olahraga Untuk berkeringat Kemudian ada Ada sedikit rem lah untuk makan Jadi kalau ada makanan Yang digoreng Yang direbus Oh saya makan yang direbus saja Karena kemarin saya kolesterolnya tinggi Begitu Jadi Jadi justru Kalau kita mengetahui kolesterol kita tinggi Itu malah bagus Besoknya gaya hidupnya mungkin bisa sehat Begitu Tapi kalau misalkan kita Ternyata kolesterolnya normal Begitu Ya kita seakan-akan Wah besok Berarti makan saya bebas Berarti Berarti saya gak olahraga Gak apa-apa Kan begitu Iya Jadi Jadi sebetulnya Kalau Ini yang terbaik ya Saran saya adalah Anggap saja kolesterol kita tinggi Supaya kita apa Ya olahraga Kemudian makan buah Minum air putih yang banyak Hinggara faktor stres Tidurnya Kan begitu Iya Gaya hidup sehat lah intinya Begitu Baik untuk Kumerina Semoga jawabannya dari dokter Sangat membantu ya Kita jumpai lagi penanya berikutnya Dari siapa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bang Yos dan dokter Firdaus Allahumma salli alaih syedina Muhammad Wa alaih syedina Allahumma salli wa 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 barik alih Saya hamba Allah dari Jakarta Izin bertanya Sering atau hampir setiap hari Jika saya bangun tidur itu Ada cairan yang keluar Dari alat kalamin yang dalam bahasa fikihnya Madi Jumlahnya tidak banyak Hanya sekiranya satu tetes saja Tetapi itu kumun yang najis Untuk berhati-hati Jadi setiap bangun tidur harus mengecek atau ganti pakaian dalam Terlebih dahulu sebelum sholat subuh Apakah ada obat atau kiat-kiat agar Air madi tersebut tidak sering keluar lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Obat diberikan Jika memang berhasil ditegakkan diagnosanya Jadi tidak mungkin dokter memberikan obat Tapi sakitnya belum tahu apa Jadi kalau rekomendasi saya Coba ke dokter urologi Apakah ia itu sebuah penyakit Atau gejala was-was saja Begitu Karena kalau Mohon maaf Misalkan seseorang Pas ke ereksi Misalkan burungnya bangun Begitu Bisa juga meninggalkan suatu tetesan Begitu basah Seperti itu ya Seperti itu Dan Apa namanya Dan itu bukan penyakit Kan begitu Nah Saran saya Ke dokter urologi Untuk memastikan Itu sebetulnya Sesuatu yang normal atau tidak Karena kita dari sini Ya tidak bisa Untuk menjelaskan lebih Detil ya Jadi obat itu ya Sesuai nanti Kalau ditemukan infeksinya Obatnya ya Obat anti infeksi Kalau Misalkan Penyebabnya Apa namanya Perlu intervensi obat Nanti dokter akan memberikan obat Tetapi kalau hanya cerita Seperti barusan Ya dokter belum bisa Memberikan obat Karena harus melakukan Pemeriksaan lebih lanjut Seperti itu Itu saja mungkin Apa Rekomendasi kami Ke dokter urologi ya Iya Baik untuk Hamba Allah dari Jakarta Semoga Jawa Anda Membantu ya Kemudian satu lagi Ini ada dari Hamba Allah jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Allahum saling Allahum saling Allahum saling Allahum saling Allahum saling Pak dokter Ini saya Mau melanjutkan Pertanyaan Rabu yang lalu Gula darah Dan Sesuai anjur dokter Cek HBA 1C Oh ini kayaknya Sudah dibaca kemarin Tapi dikirim lagi Mungkin kemarin belum didengar Kemarin kalau tidak salah Memang direkomendasikan Periksa HBA 1C Nah mungkin beliunya Sudah periksa Hasilnya berapa Hasilnya 6.0 Bagaimana dengan hasil Cek dokter itu Saya mohon penjelasan Dari dokter Juga bagaimana Pola makan saya Atas penjelasan Dan perhatiannya Saya aturkan Terima kasih Ibu amin Kalau HBA 1C 6.0 Berarti Gula darah Rata-rata harian Selama 3 bulan Itu Sekitar 150-an Dan ini Kalau secara Diagnosanya Belum diabetes Cuma harus sudah Hati-hati Jadi Bentuk kehati-hatinya Adalah apa Ya Gaya hidup sehat saja Mulai saat ini Sudah Putus Selaturahmi Dengan gula Jadi Tidak minum gula lagi Kemudian Kemudian Olahraga Lalu Perbanyak makan buah Minum air putih Lalu Nanti jangan lupa Mungkin kontrol Setiap bulan dulu Setiap bulan Untuk kontrol Gula darah puasanya Begitu Nanti Kemudian Setelah Dua Dua bulan Kemudian Dicek lagi HbA1c Kalau misalkan Apa Ternyata Naik Ya Mungkin nanti perlu Konsultasi dokter Kalau turun Ya sudah Alhamdulillah Teruskan saja Gaya hidup sehatnya Itu saja Kalau 6,0 itu Ya belum diabetes Seperti itu Belum diabetes Baik terima kasih Untuk Mbak Allah Tadi Dan semoga Kembali saya ucapkan Terima kasih Dan Mudah-mudahan Jawaban dari dokter tadi Sangat bantu ya Kita hampir Ada di Ujung acara Tapi Sebelum kita Dengarkan Kesimpulan Yang nanti akan Disampaikan Al-Dokter Kembali kita Ikuti dulu Pesan-pesan Berikut ini Kami akan Segera Kembali Baik dokter Dan juga Sahabatku Dimanapun Anda Berada Gak terasa Kita sudah Berada Di Penghujung acara Untuk itu Kami Persilahkan Untuk dokter Kudus bisa Memberikan Kesempatan Dari apa Yang telah Kita bicarakan Pagi ini Tentang Bahaya Kolesterol Baik Kolesterol itu Kita bicara jangka panjang Jadi kolesterol itu Adalah penyumbang Penyempitan Pembuluh darah kita Dan itu Berlangsungnya Puluhan tahun Sehingga Kalau kita Gaya hidup sekarang Mungkin saja Kita itu Tidak merasakan Nikmatnya Atau mungkin Hasil Dari Kita bergaya hidup Sehat Itu saat ini Tetapi Ini semua Adalah Untuk Kemudian Kita Keadaan Kita Kesehatan Kita Nanti Kemudian Hari Jadi Kita ingin Nanti Di hari Tua kita Insyaallah Kalau kita umur Panjang Maka Kita dalam Kedahan Sehat Sehingga Bisa Aktivitas Yang prima Bisa produktif Tidak merepotkan Anak cucu kita Dan itu Semua dimulai Dari hari ini Jadi Bergaya hidup Sehat Makan Rendah kolesterol Olahraga cukup Tidur Teratur Kemudian Minum air putih Yang banyak Dan Hindari Faktor Stres Semua kita Dimudahkan oleh Allah Untuk Berikhtiar Dan Semua Untuk Ikhtiar Kita Itu Adalah Nilainya Ibadah Asal kita Niatkan Semuanya Hanya Untuk Sebagai Kita Sehat Kita Bisa Melakukan Kebaikan Dan Untuk Meraih Rida Allah Semoga Bermanfaat Baik Sekali lagi Terima kasih Dokter Atas Ilmu Yang Disampaikan Di Program Kita Pagi Ini Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Bisa Memahami Dengan Baik Dan Benar Dan Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Dan Tak Lupa Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Jaringan Radio Network Yang Sudah Merilai Acara Sehat Ini Terima kasih Atas Kebersamaannya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Mohon Maaf Jika Kami Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Kefaratan Majelis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilangta Aks takfir Kau Atabu Ilaik Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh